Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tip atau solusi ya buat teman-teman yang nanti setelah masukin config atau buka gcam nanti macet atau tidak bisa dibelakkan ya, ini saya contohkan di pojo x3 nfc ya ini sudah snapdragon dan jangan dikira gcam itu setelah dibuka langsung enak guys, ini ya saya contohkan ini gcam on fire guys, yang pertama on fire, disini macet guys, ini gak bisa digerakkan sama sekali, gak bisa digerakkan sama sekali alias macet, tidak bisa digerakkan ini gak bisa digerakkan gimana kita mau moto kalau gak bisa digerakkan ya, ini kan gak bisa digerakkan sama sekali macet total terus bagaimana caranya jadi yang harus diganti itu format findernya ya view findernya ya disini kita ini kita itu macet gak bisa digerakkan disini seperti ini macet ini kita 2.0 ini guys mungkin yang bisa video untuk ameranya macet nah terus yang ketiga guir nikah ya ini macet gak bisa digerakkan sama sekali macet nah macet total ini macet terus bagaimana jadi jangan guboh dulu atau bingung dulu ya jadi itu cuma formatnya yang pertama ini on fire dulu ya jadi yang diganti itu cuma disini guys kalau on fire versi 4 itu tempatnya di view finder terus nanti kita ganti ya ke yuf atau sebaliknya jika nanti disini yuf diganti ke jpg seperti itu ya kalau realme itu biasanya jepek kalau pakai yuf nanti biasanya realme itu macet atau gak bisa digerakkan ini ya ini kita ganti ke yuf dulu sekarang kita tes dulu ini bisa bisa digerakkan ini bisa digerakkan semuanya bisa semuanya bisa digerakkan ini ya ini semuanya bisa digerakkan terus yang nikita ini macet gak bisa digerakkan sama sekali macet terus dimana disini guys masuk ke lanjutan kemudian kita masuk ke eksperimental nah disini ada ubah format jendela bide ini ganti ke yuf atau sebaliknya jika disini sudah yuf nanti diganti ke jepek seperti itu soalnya setiap hp beda-beda formatnya seperti itu ya dan buat realme itu biasanya ini guys aktifkan paksa format jepek ini diaktifkan kalau buat realme rata-rata macet ini diaktifkan dan ini diganti ke jepek tapi kalau buat davis pojo x3 itu macet kalau menggunakan jepek jadi bisa pakai yuf ini dimatikan saja nanti sudah bisa digerakkan lagi nah ini sudah bisa digerakkan seperti itu ya ini penjelasan kalau gigamnya macet terus yang ketiga ini gigam guernica macet tidak bisa digerakkan macet total ini tidak bisa digerakkan terus kita ganti disini guys kita masuk kelanjutan disini ada view vendor format kita ganti ke yuf level 3 nanti sudah bisa semuanya ini nah bisa kan semuanya jadi ini adalah solusi kalau gigamnya macet tidak bisa digerakkan sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati